Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abom di pusat tutorial desain gratis asastudio.rk saya sudah mempunyai semacam ini dan jika saya menuju ke editor saya hanya mempunyai P dan oke, mungkin saya akan memberikan ID dan oke, mungkin K oke, seperti itu dan mungkin disini adalah ID sama dengan T oke, dan jika saya memakai ini saya akan tetap mendapatkan seperti ini oke, saya masih mempunyai susunan semacam ini oke, disini saya mau menunjukkan sesuatu lagi dan jika saya memberikan perintah semacam ini bintang dan tanda buka tanda tutup dan bintang adalah semua tak yang berada di body oke, saya mempunyai tak body dan semua tak yang berada disini mungkin saya oke, saya buat disini mungkin div oke, mungkin div dan oke, supaya mudah saya memberikan tab disini dan disini saya memberikan penutup div oke, saya mempunyai div dan saya mempunyai paragraf seperti itu dan saya simpan dulu dan jika saya memberikan bintang itu berarti semua yang berada di dalam body baik itu div umpamanya di div saya memiliki mungkin oke, mungkin semacam ini dan jika saya simpan saya reload saya sudah mempunyai semacam ini dan lainnya tetap sama lalu jika saya memberikan disini adalah kalau green jika saya simpan dan saya reload saya mempunyai oke, saya ingin menghapus ini otomatis semua yang berada di body akan berwarna hijau seperti ini oke, kecuali jika saya merubah oke, saya tadi sudah membuat oke, kecuali saya memberikan identifikasi tertentu dan disini jika saya tambahkan mungkin id mk mungkin color red saya simpan dan jika saya reload semua akan hijau kecuali id k oke dan saya juga bisa memberikan ini saya memberikan titik 2 dan node oke, node dan di node saya memberikan id titik dan mungkin color blue oke, saya simpan saya reload a oke, saya berikan gurung buka gurung tutup semua selain id k jika saya memberikan seperti kemarin p node maka jika saya simpan jika bukan p dan tidak id k maka div nya juga akan berubah hijau oke, seperti itu dan mungkin sekian tutorial dan mudah-mudahan anda bisa memahami ini dan bisa menggunakan beberapa fungsi CSS kita bisa menggunakan node kita bisa menggunakan tanda semacam ini id all dan banyak hal oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam